Pertempuran Lepanto Kedua belah pihak segera berusaha menghimpun kekuatan tempur masing-masing untuk mengalahkan lawan dalam sebuah pertempuran pamungkas. Menurut beberapa perkiraan, kekuatan yang terkumpul mencakup antara 70-90% dari keseluruhan kapal galai yang ada di Mediterania kala itu. Armada-armada kedua belah pihak kurang lebih berimbang. Armada Usmania lebih besar dengan 300 kapal dibandingkan armada Eropa dengan 200 kapal. Tetapi kapal-kapal Eropa lebih kokoh. Masing-masing armada mengangkut sekitar 30 ribu prajurit. Dan meskipun pihak Eropa memiliki meriam dua kali lipat jumlahnya daripada yang dimiliki lawannya, pihak Usmania dapat mengimbanginya dengan bala besar pasukan pemanah. Pada 7 Oktober, kedua armada saling tempur dalam pertempuran Lepanto yang berujung pada kemenangan di pihak armada Eropa. Sementara armada Usmania kali ini dihancurkan, kehilangan sekitar 25 ribu hingga 35 ribu orang. Belum lagi sekitar 12 ribu budak galai yang dibebaskan. Di pihak Usmania, Muzin Zadi Alipasia tewas tertembak. Bagi banyak orang, pertempuran itu sendiri dikenal sebagai salah satu titik balik penentu dalam perseteruan panjang Usmania Eropa. Karena pertempuran itu mengakhiri hegemoni angkatan laut Usmania yang merajalela selesai pertempuran Prefeza pada tahun 1538. Meskipun demikian, hasil jangka pendeknya cukup minim. Musim dinin parah yang selanjutnya datang menghalangi Liga Suci untuk melanjutkan penyerangan. Sementara pihak Usmania memanfaatkan kesempatan itu untuk lekas-lekas memulihkan kekuatan angkatan lautnya. Pada saat yang sama, Venesia menderita kekalahan di Dalmatia, daerah kekuasaan yang menjadi target Usmania. Pulau Hufar diserang armada Usmania dan bala tentara Turki membelumiharmuskan kota Hufar, kota Starigrad, dan kota Frobosca. Armada Usmania sesungguhnya menderita kerugian besar. Bukan soal jumlah kapal yang hilang saja, melainkan soal hilangnya hampir semua perwira, awak, teknisi, dan prajurit berpengalaman dalam armadanya. Sadar akan sulitnya mencari tenaga-tenaga pengganti yang sudah sangat berpengalaman. Pada tahun berikutnya, Venesia dan Spanyol menghukum mati semua tenaga ahli Usmania yang mereka tawan. Selain itu, meskipun kemenangan pihak Liga Suci menghasilkan sedikit dampak strategis, namun andai kata Usmania yang menang di Lepanto, dampak yang ditimbulkan akan jauh lebih dasyat. Kemenangan Usmania bakal menyapu bersih tenaga-tenaga ahli dalam Angkatan Laut Eropa, dan armada Usmania bakal leluasa merajalela di Mediterania, yang tentunya akan berdampak buruk bagi Malta, Kreta, dan bahkan mungkin juga bagi kepulauan Balearis dan Venesia sendiri. Pertempuran Lepanto dan kekuatan Usmania di Malta enam tahun sebelumnya meneguhkan pembagian Mediterania secara de facto, yakni kawasan timur di bawah kendali penuh Usmania, dan kawasan barat di bawah kendali wangsa Habsburg beserta sekutu-sekutu Italianya. Ketika kembali beroperasi pada tahun berikutnya, armada persekutuan Eropa mendapati Angkatan Laut Usmania sudah pulih seperti sedia kala, dengan kekuatan 200 kapal di bawah pimpinan Kilits Alipasya. Armada Spanyol di bawah pimpinan Don Juan baru memasuki Laut Ionia pada bulan September, sehingga pihak Usmania unggul jumlah untuk sementara waktu. Meskipun demikian, Laksamana Usmania sadar betul akan kelemahan armadanya, sehingga ia sengaja menghindari bentrok dengan armada Liga Suci pada bulan Agustus, dan akhirnya berhasil mencapai benteng Modon dengan selamat. Kedatangan armada Spanyol dengan 55 kapalnya membuat jumlah kapal kedua beratihak menjadi berimbang, dan membuka peluang bagi armada persekutuan Eropa untuk menimpakan kekalahan telak terhadap armada Usmania. Tetapi perpecahan antara pemimpin Eropa dan keengganan Don Juan menyebabkan peluang itu terbuang percuma. Konflik kepentingan antar negara anggota Liga Suci mulai muncul ke permukaan dan ikatan persekutuan pun mulai renggang. Pada tahun 1573, armada Liga Suci bakal berlayar berbarehan. Don Juan malah menyerang dan merebut Unis, hanya untuk kelak direbut kembali oleh Usmania pada tahun 1574. Venezia yang khawatir kehilangan kedaulatannya atas Delmatia, serta kemungkinan terjadinya invasi atas penuli dan sangat ingin menutupi kerugiannya, serta kembali berniaga dengan Kesultanan Usmania, mengupayakan perlundingan-perlundingan sepihak dengan pihak Kesultanan Usmania. Perdamaian dan Kesudahan Terang Marco Antonio Barbaro, Barilo Venezia yang dipenjarakan oleh Usmania sejak tahun 1570, melakukan proses negosiasi. Mengingat Republik Venezia sudah tidak mampu merebut kembali Siprus, kesepakatan damai yang ditandatangani pada tanggal 7 Maret tahun 1573 pun, menegaskan status baru Siprus sebagai provinsi Usmania, dan mewajibkan Venezia membayar pampasan perang sebanyak 300 ribu keping bukat. Kesepakatan damai antara Republik Venezia dan Kesultanan Usmania bertahan sampai tahun 1645, tak kala pecah peran perebutan kereta yang berlangsung lama. Siprus tetap tunduk di bawah pemerintahan Usmania sampai tahun 1878, tak kala pulau itu direlakan Usmania menjadi wilayah protektoran Britania layak melalui konvensi Siprus. Di atas kertas, Kesultanan Usmania terus bergaulat atas Siprus sampai pecah perang dunia pertama, ketika pulau itu dianeksasi oleh Inggris dan dijadikan jajahannya pada tahun 1925. Mima! Mima!